Rakyat ini hanya memerlukan informasi yang jelas. Mahasiswa ini kenapa didukung oleh kami? Karena mahasiswa ini berdemontrasi berdasarkan koridor hukum untuk menyampaikan pendapat yang lebih bisa berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang luar biasa. Beliau orang yang paling dicari saat ini ya. Maksudnya dicari oleh jurnalis untuk dimintakan banyak konfirmasi. Nah beruntunglah channel Refli Harun karena bisa mewawancarai sosok ini. Beliau adalah, lebih suka dipanggil Mas Gatot, tapi General Purnawirawan Gatot Nurmandir. Selamat, ini waktu interview ini malam. Selamat malam Mas Gatot. Malam. Saya di channel Refli Harun ini, ini kedua kalinya Mas ya. Iya, kedua kalinya. Dan juga sobat RH sekalian kan banyak soal Mas Gatot disini. Jadi saya langsung minta mohon maaf sama orangnya. Bikin thumbnailnya serem-serem ya. Gatot Nurmandir diusir. Gatot Nurmandir makar. Tapi ini karena channel pendidikan selalu konstitusional tuh Mas. Jadi kita memberikan penerangan kepada sobat RH sekalian. Nah, tapi tajamnya kan tetap harus ada kan. Jadi ini rubrik dicecar, dialog cerdas secara Refli. Pertanyaan pertama Mas begini. Ada beberapa pertanyaan nih? Oh banyak. Banyak, banyak, banyak. Pertanyaan pertama. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kami banyak dicecar. Bukan di arah secara Refli. Tapi dicecar berbagai pihak. Terutama pihak pemerintah. Yang mengatakan bahwa kami, saya tidak bisa mengatakan spesifik. Tapi itu isu yang beredar. Bahwa kami berada di balik aksi penolakan undang-undang ciptaker. Kadang-kadang orang menyebutnya undang-undang cilakan. Benar juga sih, cipta lapangan kerja dulu. Tapi sekarang cipta kerja. Dan tiga aktivis kami di Jakarta tiba-tiba dijemput polisi. Beliau adalah Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayah, dan Anton Permana. Komentar Mas Gator. Melihat fenomena terakhir ini. Ya saya hanya menyampaikan yang pertama kali. Alhamdulillah. Oke. Luar biasanya kami belum berumur dua bulan. Tapi bisa mengerahkan jutaan orang. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dan hebatnya kami tidak ikut. Ya saya pikir itu suatu persepsi orang. Betapa kami itu hebat. Sehingga disampaikan bahwa yang mendalikan adalah kami. Tetapi bisa juga orang berpersepsi seperti itu. Karena memang secara resmi kami mendukung. Temuntrasi Anda bukan oleh buru dan mahasiswa. Ya saya lihat di apa pernyataan ya dari presidium ya. Jadi sama daerah sekalian presidium kami itu tiga orang ya. Ada Pak Gator Nurmantio. Ada Profesor Din Samsudin. Dan ada Profesor Rahman Wahab. Secara resmi presidium mendukung aksi buru dan mahasiswa. Dalam menyampaikan aspirasinya. Kan begitu. Tapi bentuk dukungan itu maksudnya apa Mas Katot? Jadi begini Pak Raffi. Saya akan bercerita tentang masalah undang-undang juta kerja. Oke. Tetapi berdasarkan... Bukan fakta. Kenapa bukan fakta? Karena sampai sekarang... Draft finalnya gak jelas. Sampai jelas aja belum tahu gitu kan. Konon terakhir sudah diserahkan kepada presiden. Presiden ya. Dan presiden mungkin lagi baca. Tapi presiden kemarin menyatakan ada tujuh hoax itu. Dari mana asalnya dia? Oke silahkan. Jadi sejak saya dulu sebagai pengguna TNI pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama. Presiden itu pusing. Pusing untuk meningkatkan investasi. Karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara undang-undang. Oke. Di mana undang-undang ini sudah banyak. Tumpang tindih. Kemudian tumpang tindih. Dari undang-undang ke peraturan pemerintah. Peraturan presiden sampai Pemda. Peraturan daerah. Tumpang tindih ini kemudian bedokasinya panjang ribet. Sehingga investasi itu dan tanah kutip ragu-ragu. Oke. Ragu-ragu. Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simple, efisien. Kemudian ada jaminan investasi di sini. Kemudian aparaturnya bersih. Menjanjikan. Kemudian akutabilitasnya juga tinggi, keterbukaan. Dan sehingga dengan demikian seorang pengusaha itu yang dipenting adalah ada kepastian. Ya. Kepastian hukum terutamanya. Kepastian hukum. Dan kepastian kedepannya. Oke. Karena seorang bisnismen. Dia harus tahu saya investasi di sini, kedepannya pastinya bagaimana. Ya. Nah, undang-undang ini... Jadi return on investmentnya jelas. Jelas gitu. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Oke. Sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang. Kemudian roda ekonomi berputar. Ekspor banyak. Pajak masuk banyak. Kembali lagi ke masyarakat. Sehingga sandang, pangan, papan, masyarakat bisa. Di samping itu, tekanan terhadap pemerintah dan tanda kutip tekanan ini sangat tinggi. Mengapa tinggi? Karena setiap tahun itu di Indonesia ini bertambah kurang lebih 3 juta tenaga kerja baru. Oke. Di dalam 3 juta ini... Udah, saya aja nggak hafal. Lebih hafal, mas. Di dalam 3 juta ini, ada 1 juta yang sarjana. Dari mana itu? Karena di Indonesia ini ada sekitar 4.500 sekian lah. Perguruan tinggi? Perguruan tinggi. Kalau masing-masing 250 saja. Itu sekitar 1 juta gitu. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan ini. Menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus ada investasi-investasi baru. Untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga, Pemerintah juga harus Memfasilitasi BTO. Karena kita sudah buat Ikut menerit lagi perjanjian BTO. World Trade Organization. Nah, dari akumulasi inilah, maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu. Nah, permasalahan ini saya yakin ini yang dihadapkan Presiden. Tapi pelaksanaan yang membuat, saya tidak tahu. Ya, karena belum baca. Tapi yang jelas, Ada sekitar 79 undang-undang jadikan satu. Ya. Kemudian juga ada Seratus Seribu Dua ratus Empat puluh empat Pasal Dari Lapan ratus Dobelas halaman. Lapan ratus Dua belas halaman itu versi yang saya dengar terakhir ya. Ada juga versi mengatakan seribu halaman. Makanya saya katakan tadi kan, Ini yang saya sampaikan ini Dibilang Mahayal juga bukan. Iya. Dibilang patisi perjukan jadi. Paling tidak itu informasi yang didapat. Iya, informasi yang saya dapat. Sampai kemudian dikeluarkan versi yang finalnya ya. Oleh pemerintah dan DPR. Imajirasi saya waktu itu, Yang dijadikan satu ini bukan undang-undang. Karena undang-undang yang ada 79 itu jadikan satu. Itu pasti akan ada masalah baru. Iya, satu undang-undangnya susah mengubahnya. Apalagi 79. Nah, prosesnya segala macam kan. Nah, tiba-tiba ini proses. Nah, kemudian. Nah, ini. Prosesnya seperti siluman. Tengah malam diadakan itu. Siluman ular. Jadi, Yang dikatakan siluman itu tidak transparan, tidak jelas gitu kan. Kalau manusia kelihatannya jelas gitu kan. Jadi, Sobat Era, siluman itu tidak jelas artinya ya. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak good governance ya. Ini menugaskan pertanyaan. Itu berikutnya pertama. Kemudian selanjutnya, Undang-undang ini, Ada sesuatu yang, Ini yang saya katakan. Presiden sehari atau dua hari sebelumnya menyatakan, Dalam kursi seperti ini, jangan buat kegaduhan. Iya. Tapi di PRS diri ketaukan di BGK juga. Iya, iya, iya. Dan saya ingat, Ada surat juga dari salah seorang anggota presidium kami, Mengenai tanggapan, Jangan buat polemik dan jangan buat kegaduhan. Tapi ada kesan ya, Presiden juga mensasar kelompok kami, Ada kesan begitu. Karena kan sebelumnya muncul, Mas Gator kan dihadang di Surabaya, Dihadang di NTB, Dan lain sebagainya, Lalu muncul pernyataan Presiden Jokowi itu, Termasuk di TMP, Taman Makam Pahlawan. Nah, justru inilah yang buat kegaduhan. Kegaduhan berdasarkan analisa dari berbagai guru-guru besar di perguruan. Intinya begini, Undang-undang ini untuk meningkatkan investasi itu harus ada. Oke. Tetapi, Di dalam ini yang diatur ini, Kan ada pengusaha, Ada buruh. Iya. Gitu. Nah, Aturan tentang usaha pengusaha dengan buruh ini, Tidak boleh ada garis, Kayak mau perang gitu loh. Oke, garis demarkasi, Garis pemisah. Pemisah. Nah, Kemudian, Tidak boleh Berat sebelah. Oke. Harusnya dilihat, Kita perlu pengusaha, Kita juga perlu buruh. Oke. Pengusaha tanpa buruh, Tidak ada yang kerja. Oke. Buruh ada tanpa perusahaan juga siapa, Mau kerja di mana. Siapa yang mau kerja. Ya, Tapi juga sebenarnya juga saya bingung juga, Karena belum ada yang final. Yang final. Yang final. Terus jadi ribut itu kan. Saya juga diributkan juga, Karena saya membaca, Misalnya, Apa yang disampaikan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Poin-poin-poin yang 17 itu. Ya, Saya mengatakan, Kalau 17 poin ini, Tercantum di dalam undang-undang itu, Ya memang zalim, Memang. Tapi orang mengatakan hoax, Padahal yang resminya belum ada, Bagaimana? Jadi kan gini, Buruh itu adalah representatif dari rakyat Indonesia. Iya. Dan mayoritas. Mayoritas. Dan gajinya rendah. Ya janganlah dibuat susah lagi gitu. Nah, Inilah yang menjadi persepsi, Belum yang lain-lainnya lagi. Nah, Dari sinilah, Maka kami ini, Adalah selalu, Menyuarakan suara hati rakyat. Gitu. Jadi apa yang menjadi suara hati rakyat, Pasti, Kami berada di situ. Maka pada saat buruh, Kami mendukung, Kegiatan ini. Nah, Dukungan yang diberikan, Dukungan moral, Bukungan moral. Tetapi kami tidak ikut, Dalam aksi, Dalam aksi demo. Tetapi kalau perorangan, Silahkan. Silahkan. Ya, Sobat era sekalian, Namanya juga perorangan kan, Tidak bisa dialarang tentunya ya. Gitu. Nah, Dalam kondisi, Kondisi seperti ini, Tadi yang, Bang Raffi sampaikan, Bahwa, Kami, Ditutuh di bayi, Dimo ini, Kemudian, Bahkan ada lagi, Yang mengatakan bahwa, Kamilah yang mendesen, Provokator, Radikal, Dan lain sebagainya lagi. Sebenarnya, Hal ini, Tidak perlu repot-repot. Ada, Badan intelijen nasional, Ada kepolisian Republik Indonesia, Yang sudah teruji, Sesuanya sudah sangat bagus, Dan lain sebagainya kan, Saya katakan sangat bagus, Kenapa? Sampai saat ini, Kita semuanya masih hidup di negara yang, Dalam arti kita aman lah, Mereka tinggal cari saja itu. Artinya, Kalau mau tahu dalangnya, Sangat mudah. Bagaimana gerakan Gatot Nurmantio, Ya mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kan tidak ada gerakan yang, Tanpa bayangan. Yang melaksanakan, Membakar, Yang melaksanakan bakar-bakar, Apos banyak CCTV ada, Semuanya ada. Kalau memang, Permacarannya kan begini, Mari sama-sama kita, Berdiri dengan, Niat baik dan bersih. Rakyat ini, Hanya memerlukan informasi yang jelas. Mahasiswa ini, Kenapa didukung oleh kami? Karena mahasiswa ini, Berdemontrasi, Berdasarkan koridor hukum, Untuk menyampaikan pendapat, Kalau bisa berdialog, Untuk menjadi kejelasan. Karena mereka melihat, Untuk apa saya kuliah, Begitu saya kuliah lulus, Jadi dokter, Bekerja rumah sakit, Kan guru juga itu. Bekerja juga. Terus, Apa harapan saya, Kalau nanti saya di PHK? Nah, Kejelasan inilah yang harusnya, Ada penjelasan-penjelasan secara terbuka. Iya, Mas Ghatot ingin mengatakan bahwa, Baik pihak pemerintah, Maupun pihak buru, Itu bukan hanya soal komunikasi saja, Tapi tidak, Belum memiliki dasar yang final, Untuk berdialog itu. Iya, Benar sekali, Sebenarnya, Yang membuat tidak final ini juga, Pemerintah juga, Presiden juga berterima, Draft yang diketuk juari, Terus membicara apa, Jadi kemarin waktu Presiden mengatakan, Gak benar ini, Gak benar ini, Dia dasarnya apa, Gak jelas juga, Gak jelas juga, Tapi kan yang mengajukan draftnya, Kan pemerintah, Dari situ kan sudah tahu, Jadi, Kalau demonstrasi anarkis, Itu adalah, Ihtiar merusak, Masa depan kita sendiri, Tidak mungkin kami ini, Yang, Berdiri, Berlandaskan, Gerakan moral, Kemudian, Secara konstitusi, Walaupun sekarang ini, Dibilang tidak konstitusi, Itu terserah saja, Kemudian, Tahu benar, Bahwa apabila, Anarkis, Kemudian membakar, Faktir, Dan usah, Faktir, 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 Ini kan sama saja, Kita, Bulu diri, Dalam arti kata, Kita akan, Merusak, Masa depan kita sendiri, Sudah ekonomi, Sulit, Nah, Disamping itu juga, Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pas diketuk, Dalam suasana, Ekonomi kita lagi, Turun drastis, Covid, Banyak yang PHK, Dibayang-bayang PHK ini, Jadi semuanya pada takut semuanya, Akhirnya, Semuanya bergerak, Begitu, Iya, Saya akan closing ya, Sobat era sekalian, Itu tadi, Wawancara eksklusif, Kami, Bukan kami, Saya ya, Dengan, Mas Gatot Nurmantio, Lebih suka dipanggil Mas, Dibandingkan, Saya awalnya panggil Pak Jenderal, Beliau rupanya, Lebih senang dipanggil Mas Gatot, Dengan Mas Gatot, Yang penting tetap di channel ini, Karena di channel ini, Anda akan dirayu, Ditipu, Dicecar, Dibaperin, Di Uber, Buat di jalan-jalan, Karena channel ini adalah channel yang mengancam, Mengeras, Dan mencukup, Jangan lupa, Subscribe, Like, Comment, Dan mencukup, 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 Terima kasih.